Hai Romadon tiba Romadon tiba Romadon tiba ok ya Halo semua kembali lagi channel aku di Bro Riz 20 soh yes di video kali ini kita akan ngebahas suatu game yang akan rilis tentunya dimana game yang kita nanti-nanti sebagai kita penggemar dunia MotoGP cuy ya tetapi juga balap motor 2 tentunya yaitu MotoGP 23 yang nanti akan rilis di bulan Juni cuy ya seperti kalian tau sendiri MotoGP 23 tidak akan rilis di bulan April seperti tahun lalu dimana tahun lalu di rilis di bulan April tapi ketika waktu itu di gp22 rilis itu bisa dibilang kategori broken cuy cuman ketolong karena ada mandalika waktu itu cuy dan yes kali ini MotoGP 23 memutuskan untuk memperbaiki kesalahannya nampaknya milestone untuk merilisnya lebih lambat supaya ya maybe semoga saja nggak ada bug lagi dan nggak ada update yang ketinggalan lagi karena memang di gp22 kemarin cukup fatal karena memang gamenya gp22 tapi liverynya livery di gp21 cuy saking ngebutnya pengen dirilis di bulan April dan itu jujur sukses karena ketolong sama mandalika doang cuy karena pertama kali mandalika ada di game cuy ya nah kali ini ada update terbaru dari apa namanya itu update-an dari trailer atau spoiler untuk gp23 nanti terutama untuk kita nih dan kalian juga para penggemar sesi karir cuy karena memang kayaknya nampaknya mastoon juga mengupgrade disisi buat kita nih para konten kreator ingin membuat alur cerita sebagai rider MotoGP di game gp23 ini cuy gimana memang fitur karir ini diperbarui jauh lebih matang cuy ya salah satu juga ada fitur dynamic weather yang kita nanti-nanti juga buat kalian belum tau dynamic weather itu apa, dynamic weather itu cuaca itu bisa berubah-rubah secara otomatis jadi misalnya tiba-tiba hujan dari hujan tiba-tiba kering nah di gp23 itu sudah bisa walaupun buat kalian sudah main pernah game red 4 itu sudah ada cuy ya namanya dynamic weather di red 4 cuy nah di gp2 kali ini kalian sudah ada cuy dan juga salah satu fitur adalik kita nanti nanti adalah flag to flag dimana yes kita kalau misalnya ke hujan atau misalnya hujan kekiri kita bisa diganti motor untuk mengganti komposisi ban kita cuy nah jadi ya ada beberapa fitur yang dipamerkan ya bisa dibilang sama milestone yaitu life, life, feel life, feel relive lah di area cuy jadi seakan-akan kita rider beneran gitu cuy dan sebenernya fitur ini sudah ada di gp lawas cuy yaitu gp13 kenapa aku bilang bisa gitu nanti akan ku kasih lihat di video ini maka dari itu kalian di like dulu, di share dulu, tonton sampai habis supaya kalian gak ketinggalan info terlengkap untuk gp23 terbaru so let's go kita akan menuju trailer terbarunya dulu untuk karir ya habis dibilang kok kaca mas itu pengupdatekan sisi karir cuy ya jadi kita lihat aja gimana hasilnya untuk videonya nah ini di depanku sudah ada webnya, web milestone ya di depanku sudah ada developer MotoGP Video Game ini sudah ada trailernya, kita putar aja langsung kita putar cuy ya nah dimana would you call it just a game apakah kalian masih memanggil MotoGP 2 gini sebuah game jadi seakan-akan milestonenya kayak mentang-mentang upgrade fitur langsung pamer nih gue pikir ini cuma game biasa gitu kan wah ini nampaknya maksud sudah mulai sombong nih ya tapi dari segi trailer sih is oke sih ya mulai ya rada pake animasi-animasi walaupun ya jujur kalau buat kalian pada 3D animator ini kayak animasi basic banget cuy yang dimana cuman kayak kotak buat shoot 3D nya abis itu 3D ini ya, 3D wirefax yang macem aku juga sudah punya di animasikan dan ya dibikin sesimpel ini cuy padahal yes kalau diadu sama game kompetitor kodomaster kalau bikin trailer tuh menggoda cuy tapi maksudnya kayak ya buat kalian yang sudah ngerti di dunia 3D animator pasti kayak rada cringe gak sih ngeliat yang seperti ini cuy kayak terlalu simpel gitu jangan lupa kayak master dia perlu animator nyewa animator tuh yang jauh berkelas gitu jadi trailernya itu bisa memikat para calon pemainnya gitu kalau begini doang kan rasanya kayak kurang gitu cuy nah disini salah satu fitur yang dipamerkan oleh master ada social media last race kayak gini kayak ada quartaro sama bagnanya saling saut-sautan di social media seperti ini cuy dan ini dia watch out for rivals dimana milestone atau game GP23 nanti menganut fitur rivals cuy dimana kalo kalian sudah pernah main game F1 itu juga sudah ada cuy fitur rivals ini men jadi kayak kita memilih rival kita yang harus kita beat harus kita kalahkan gitu cuy and body of career with the turning points nah ini kita akan baca lebih lengkap nanti di webnya cuy aku jujur juga belum tau lengkap turning points itu seperti apa cuy langsung aja kita baca-baca aja di website MotoGP23 namanya an accepting career cuy memang karirnya jauh lebih menarik gitu cuy ya lot of fun with the right amount of commitment and determination just like the real champion to get you to the top of the championship jadi ya karirnya dibikin semenarik mungkin lebih menarik lebih tepatnya dari mas ton ini that's challenging that awaits you the MotoGP Karir Mode to give you even more immersive and lifelike experience jadi MotoGP kedua karir mode itu seakan-akan tuh mas ton ciptakan tuh lebih kita sebagai player kayak kita kayak jadi pembelan beneran gitu feel real life itu dapet gitu loh itu yang dijanjikan ya oleh mas ton di websitenya untuk GP23 yang akan rilis instead of you you will have everything you need to manage every aspect of your career kita bisa manage beberapa karir yang mana jauh lebih luas ya mulai dari kalender event-nya, race weekend-nya dan nge-monitor rankings atau leaderboard dan juga nge-development motor itu masih sama seperti game MotoGP sebelumnya seperti juga nge-customize livery dan rider-nya cuy ini berlaku untuk custom rider nih seperti dikatakan for your custom team as in the preferred chapter you can choose to race each category for official team to create or create a custom team ini masih sama seperti GP sebelum-sebelumnya kita bisa pakai official team seperti Repsol Ducati atau Yamaha atau kita pakai custom team ya kalo normal dari game nya kayak wakley atau tim apa aja tuh guys yang ada di custom nya kayak DQL apakah itu nah kita kan kita mod ya kalo di GP23 kita mod jadi indomie racing team cuy jadi ya masih sama seperti GP21 untuk fitur yang awal itu ya that's right because your rival will be even more competitive this year each which personally not be underestimate in every state of career jadi ya fitur career as rival ini kalo aku gak tau ini bakal sama seperti di F1 apa engga kalo di fitur di F1 kita fitur rival itu kayak kita ada challenge untuk nge-beat atau ngalahkan rival kita mulai dari segi performance dan ada beberapa aspek lain salah satunya ya of course memenangkan finish di depan rival kita gitu cuy nah yang masih menjadi hal baru buat kita adalah overcome this you will have a new great opportunity to make breakthrough in your career the turning points challenge sebuah challenge yang bisa mengalibrate the result you grow to you gradual as if mungkin ini yang aku maksud tadi cuy dimana kita kayak disediakan beberapa challenge untuk nge-beat ini kita dan kita mendapatkan sebuah kayak poin tambahan gitu maybe poin bisa ditukar bukan buat apa gitu nah ini seperti ini nih eh bener 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 ternyata bener baru mau kusebut nih baru kita lanjutin ya to obtain special reward on lock contracts develop your bike jadi kayak turn on point nih ya kayak semacam poin yang kita dapat yang kayak di GP21 juga cuy yang mana poin tersebut itu ya kita bisa buat nge-develop bike tapi ini kita bisa unlock contract juga nih kita akan lihat aja unlock contract itu seperti apa cuy ya tapi kayak develop bike gitu ya sama seperti di GP21 dan GP sebelumnya juga kalo kita main di qualifying out of free practice kita kan kayak nyelesaikan beberapa challenge take gitu yang dimana itu bisa berlaku untuk nge-upgrade mesin kita atau aerodinamis kita ini sama mungkin jatuhnya sama sih cuy dan yah itu dia untuk fitur yang dipamerkan oleh milestone yang dimana tadi di awal video sempat ku mention bahwasannya fitur ini itu sebenernya sudah ada di GP lawas cuy mungkin kenapa milestone memberikan ini kembali karena marketnya kembali cuy karena memang ada beberapa player baru yang mulai tertarik kembali ke MotoGP cuy lalu milestone mengembalikanlah fitur-fitur lawas tersebut cuy buat aku pribadi atau mungkin kalian nih sudah ngikutin game MotoGP bisa dibilang versi PC terbaru cuy karena memang dulu dulu banget itu MotoGP PC terakhir itu ya di GP08 cuy MotoGP 9 waktu itu namanya 9-10 cuy MotoGP 9-10 itu buat export sampai S3 MotoGP 10-11 sama ya sebutin PS3 MotoGP 12 gak ada MotoGP 13 hadirlah buat steam kembali dan semua konsol cuy nah di MotoGP 13 kita akan searching lagi aja ini ininya cuy ya MotoGP 13 karir nah ini sudah aku dapet videonya dan sudah dapet sample nah ini dia nah ini dia guys fitur yang sebenernya sudah ada video karir yang dibangga-bangga meso untuk GP23 sebenernya itu sudah dulu sudah ada di game GP yang lebih lawas itu GP13 salah satunya nah seperti ini guys dia mode karirnya itu seakan-akan kita pembalap beneran bahkan kayak di lobby box para rider gitu disini ada helm, ada berita disini jadi kalau kita setiap ada menang atau ada berita setiap after race itu kita bisa ngebuka ini ini kan kayak ada majalah gitu cuy ya nah ini kalau bisa liat nih nah ini kursor kuadakan kali ini majalah ini itu kalian bisa ngebuka gitu buat kalian sudah pernah malu GP13 paham lah maksud dan bisa liat kalender kalian bisa liat sini bisa liat kalender dan juga buat baca email baca sosial media mungkin kita akan coba liat lagi nih untuk nah ini ketika buat laptop kita bisa liat email tim kita dan tim interesse sosial medianya bagianya seperti ini contohnya cuman ya mungkin menghindari kopirak ketika itu jadi sosial media seakan-akan sosial media Mashton sendiri gitu loh kayak ini dari fans, have a great weekend, a good luck in Jerez, Go Scott, give it all, gotta keep in the believing itu sudah ada sebenernya dari Gibi Pawas men dan ya nampaknya Mashton mulai ya mungkin ya karena Mashton pengen mencari pasar baru jadi seakan-akan yuk, wah game gua nih terupdate padahal kita sebagai pengikut game MotoGP ah ini mah fitur lama yang kembali bersinar gitu loh, kembali yang di develop di Gibi game terbaru gitu coy salah satunya ini coy, game Gibi 13 yang sudah dari dulu sudah ada fitur beginian, mudekarnya itu sudah ada dan juga Gibi 15, eh sorry Gibi 14 guys nah ini guys, ini aku sudah dapet ya videonya nih, video lengkapnya sebenernya aku mau buka gamenya sendiri tapi aku gak punya gamenya coy maksudnya, ya dulu aku waktu main game Gibi 15 ini di laptop dulu coy laptop kentang, waktu itu gamenya juga game bacakan nah ini fitur yang, fitur karir yang dibanggakan Mashton di Gibi 23 itu sebenernya sudah dulu game-game langsung sudah ada, nah ini nih di Gibi 14 mode karir coy jadi dia bener-bener start dari box ini coy diperlihatkan jauh lebih detail, kalo di Gibi 13 ini kan kayak cuma dalam ruangan, nah ini diperlihatkan nih jadi suasana pedoknya nih, kayak ada orang lalu-lalang, laptop dengan sosial media dan juga kita bisa lihat standings dan juga email dari tim kita jadi ya seperti ini cu, sebenernya ini fitur ini sudah ada jam di GP MotoGP yang lebih lawas gitu cu cuman di bring back kembali oleh Mashton gitu cu jadi kayak seakan-akan ya ya cuman membalikan fitur yang pernah ada aja gitu ya cuman membalikan fitur yang pernah ada aja gitu seolah Mashton gitu dan dibuat megah gitu sama mashton sepaya Mashton itu membuat statement apakah ini hanya sebuah game gitu yang mungkin kalian akan jadi ganti thumbnail itu nanti ya bisa dibilang ya kita sebagai penikmat ya berharap jauh lebih oke gitu nah seperti ini nih kita bisa ngebuka laptop nah disini bisa ngelit start race nah tuh ada wear pack, ada TV TV ini kita buat ngelari-gari nih kita bisa ke kamar gini ngeliat wear pack, helm itu sudah ada di GP14 men bener-bener sudah ada mode karir yang sekumplit ini itu di GP14 cuy bukan GP23 jadi buat kalian nih yang mungkin baru masuk atau terjun di dunia per MotoGP-an ya karena aku lihat banyak-banyak orang ya semenjak ada Mandalika itu ya jadi banyak juga yang main game MotoGP terbarunya ini aku kasih tau aja nih ya fitur-fiturnya akan terus di GP23 itu sudah ada dari dulu di game MotoGP yang lebih lawa saat itu di GP13 dan di GP14 dan kalau misalnya aku masih ada screenshot-an ya kalau gak salah ya kita akan lihat dulu nih nah ini guys ini screenshot-an ini pas main GP13 gila kalian yang pamer-pamer time attack gue di tahun kapan ini cuy ya ini kalau gak salah tahun 2014 di akumen GP13 itu 2014 guys sudah main time attack time attack kan cuy ini saking gak tau ngerti cara screenshot pake HP anunya cuy ya apa namanya itu nge-fotonya cuy ya gila 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 nah ini dia untuk tampilan kita coba akan lebih putar lebih deket lagi nih nah kita bisa nge-customize lagi di lebih real gitu kalau di GP22 eh ya GP22 kan cuma di menu biasa gitu kan kalau di GP14 itu sudah kayak real gitu cuy kita kalau mau ganti wear pack helm ya kita kayak diarahkan ke dress dress tempat dressnya ini rider informationnya juga tuh tempat itu kayak seakan-akan menu itu ngarah ke Rider License dan menu itu kebuka gitu cuy jauh lebih real GP14 dari segi karirnya cuy dan yah dan ini di bring back kembali ke GP23 dan dibesar-besarkan oleh milestone gitu cuy seakan-akan kita penikmat nama tuh gak tau gitu apa yang mereka perbuat gitu cuy jadi yah sepunggu aja GP23 nanti gak mengecewakan cuy ya karena ya cuman mengembalikan fitur yang pernah ada gitu cuy yes nih seperti kalian lihat disini nih fitur lengkap mulai dari brake engine suspension dan juga tim versus kita nih sudah dikasih lihat nih trifle ya versus dengan Matteo Ferrari dari dulu juga sudah ada men riflenya cuman ya sekedar rifle biasa aja kayak gak ada objektif-objektif gitu cuman ya objektifnya finish di depannya aja gitu loh dan yah that's it yang ku sebut di awal video tadi bahwasannya fitur di GP23 angka data ini sebenernya sudah ada di game GP yang lebih lawas cuy jadi yah dibilang mengecewakan ya begitu tapi ya mau heran tapi mahlstone gitu cuy yah gitu lah cuy yah gimana itu dia untuk fitur yang akan datang di GP23 nanti yang sudah ku spoiler spoiler ya yang mana yang fitur-fitur disebutkan mahlstone di website tadi dan di trailernya tadi itu itu sudah ada di GP1314 cuy jadi yah that's it guys untuk video kali ini semoga aja sekalian puas dengan video untuk aku ngebahas tentang game-game terbaru dari milestone kembali cuy yah dan seperti biasa guys jangan lupa di like dan di share ke temen-temen kalian supaya buru semangat lagi upload tiap hari dan kalo video-video berlalu rame otomatis bikin berlalu semangat di bulan romoden ini nge-push terus upload tiap hari dan juga live stream cuy nah kali ini aku upload di sore hari di ngabuburit jadi selamat ngabuburit selamat mencari takjil buat berbuka puasa pada hari ini cuy dan sorry banget gak bisa live stream karena pengen istirahat dulu cuy pengen rehat dulu dan sebagai nantinya video inilah yang akan di upload cuy see you on next video guys dan see you on next live stream juga bye bye